Halo smart student, welcome to my channel, Brilian Ibra Suara. Bagi kalian yang sudah menonton video saya, don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bahagia untuk menerima pelajaran pada kali ini. Pada pelajaran yang sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang organ reproduksi pada laki-laki. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi perempuan. Kira-kira apa saja organ yang menyusun pada reproduksi perempuan? Kita lihat bersama, nah ini dia. Alat reproduksi pada perempuan dibagi menjadi dua jenis, sama seperti yang laki-laki kemarin, yaitu alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar pada perempuan yaitu vulva dan labium. Vulva yaitu suatu celah paling luar dari alat reproduksi wanita yang dibatasi oleh sepasang bibir, kanan dan kiri. Kedua bibir ini disebut dengan labium. Kedalam vulva bermuara dua saluran, yaitu saluran urin dan saluran reproduksi atau vagina. Kemudian saya lanjutkan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam yang pertama, seperti yang saya tunjukkan ini, namanya adalah ovarium. Ovarium pada perempuan itu ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Fungsi dari ovarium yaitu tempat penghasil sal telur atau ovum, jadi tempat pemroduksinya. Kemudian saya lanjutkan ke yang dekat ovarium ini. Ini namanya adalah fimbriye. Nah, fimbriye ini adalah struktur berjumpai seperti cemari yang berfungsi menangkap sel telur. Kemudian di dekatnya fimbriye, ini namanya adalah infundibulum. Nah, infundibulum ini adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba falopi. Nah, berarti organ yang berikutnya yaitu tuba falopi. Ini ada dua, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tuba falopi ini yaitu saluran dengan panjang kurang lebih 10 cm yang menghubungkan ovarium dengan rahim. Menghubungkan ovarium dengan rahim. Nama lain tuba falopi ini adalah ovidab. Selain itu, fungsi dari tuba falopi adalah tempat bertemunya sel telur dan sel sperma atau tempat fertilisasi. Selanjutnya, bagian yang seperti kantung ini. Ini namanya adalah rahim atau uterus. Fungsi dari rahim atau uterus ini adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, si rahim atau uterus ini punya dinding rahim yang sebelah kanan sama kiri ini. Dinding rahim atau endometrium ini fungsinya adalah sebagai tempat menempelnya janin. Jadi, ketika di fertilisasi sini sudah terbentuk, nanti janin nempelnya di endometrium atau di dinding rahimnya. Selain itu, endometrium ini merupakan lapisan yang membatasi rongga rahim dan ini meluruh saat menstruasi. Selanjutnya, di bagian bawah endometrium ini. Ini namanya adalah leher rahim atau cervix. Nah, cervix ini adalah struktur rahim yang menyempit dan membuka ke arah pagina. Fungsi dari cervix ini, ketika perempuan mengalami kehamilan atau adil janin di dalam rahim sini, dia akan menutup. Nah, fungsinya kenapa menutup? Dia untuk menahan rahimnya. Jadi, menahan rahim yang ada di sini. Selanjutnya, yang ada di bagian bawah. Ini namanya adalah vagina. Nah, vagina fungsinya adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim, saluran mengalungnya darah, menstruasi, dan saluran keluarnya bahim. Itu tadi penjelasan dari organ yang menyusun dan produksi pada perempuan beserta fungsinya. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang Oogenesis. Nah, apa itu Oogenesis? Oogenesis merupakan proses pembentukan sel klamin pada perempuan, yaitu sel telur atau ofum, dan terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Berbeda dengan spermatogenesis yang dimulai ketika anak laki-laki mulai masuk masa pubertas, Oogenesis ini dimulai sebelum anak perempuan lahir. Nah, pada saat baru lahir, anak perempuan itu sudah memiliki bakal ofum sebanyak 200 ribu hingga 2 juta. Namun, hanya sekitar 40 ribu yang tersisa saat anak perempuan masuk masa pubertas, dan hanya 400 saja yang akan matang atau berkembang sempurna. Bagaimana prosesnya? Kita simak. Proses Oogenesis. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini adalah ovarium di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian, lebih lanjut lagi, di bagian ovarium ini, apabila kita lihat ke dalam, strukturnya akan seperti ini. Nah, struktur ini akan sama seperti di buku paket kalian, halaman 20. Kalian bisa mencocokkannya. Gambarnya kurang lebih sama. Kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, ini adalah folikel. Folikel ini adalah calon sel telurnya. Dan itu tadi adalah oocyt primernya. Kita lihat lebih lanjut lagi. Nah, kita sampai ke bagian yang ujung. Nah, yang ujung ini, yang ujung ini namanya adalah folikel primordial. Nah, folikel primordial ini adalah calon bakal sel telur. Ini adalah calon bakal sel telur atau folikel primordial. Folikel primordial ini akan selalu berkembang. Sel primordial ini akan berkembang membelah secara mitosis membentuk oogonium atau sel induk telur yang bersifat diploid atau 2N. Nah, ini adalah sel primordialnya. Selainnya, tadi kan si folikel ini berkembang terus dan primordial menjadi oogonium. Nah, ini adalah oogonium. Kemudian, oogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oocyt primer yang bersifat diploid. Nah, ini akan terus berkembang, si oogonium ini. Kemudian, setelah berkembang, dia akan membentuk oocyt primer. Nah, ini adalah oocyt primer. Setelah itu, si oocyt primer akan mengalami pembelahan mitosis membentuk oocyt primer ini tadi akan membelah secara mitosis Membentuk ini tadi yang kecil, yang kecil ini namanya adalah polocyt dan oocyt sekunder Yang sifatnya haploid, katanya satu saja. Jadi, oocyt primer tadi akan membelah menjadi oocyt sekunder dan satu polocyt. Setelah itu, mengalami miosis dua membentuk satu polocyt lagi dan oocyt. Dan polocyt yang lain akan membelah lagi, sehingga dihasilkan satu oocyt dan tiga polocyt. Kemudian, si oocyt ini akan terus mengalami pembelahan dan berdiferensiasi membentuk yang namanya oocyt. Pada peristiwa akhir oogenesis, dari satu sel induk telur atau oocyt akan dihasilkan satu sel telur oocyt yang bersifat haploid dan tiga polocyt yang bersifat haploid pula. Namun, yang dapat berfungsi hanya satu sel telur saja, yang ini tadi. Nah, berikut tadi adalah video penjelasan tentang proses oogenesis. Untuk pertemuan kali ini tugasnya, silakan kalian buka buku paket kalian di halaman 16. Di situ, tertera organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Dan di situ masih kosong bagian-bagian organnya. Silakan kalian gambar, dan kalian isi bagian yang kosong di buku kalian masing-masing, digambar dengan sebaik-baiknya. Kalau sudah, nanti kalian foto. Nah, setelah kalian foto, nanti kalian uploadnya itu di kolom tugas yang sudah saya share di grup WA kalian masing-masing. Saya ulangi tugasnya ya. Jadi, kalian buka buku paket kalian halaman 16. Di situ, tertera gambar organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan. Dan di situ, organnya masih kosong. Nanti kalian gambar dengan sebagus-bagusnya. Nanti kalian isi bagian yang kosong. Kemudian kalian foto. Dan kalian upload di kolom tugas yang sudah saya share di WA grup kalian masing-masing. Nah, untuk token soal yang harus kalian masukkan di kolom tugas nanti, yaitu MT48SW. Ingat ya, hurufnya harus besar dan harus sama seperti ini. Saya ulangi, MT48SW. Sekian pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.